Hai sahabat semua jumpa lagi dengan channel merpati pemula ya pada kesempatan kali ini kalau kita membeli merpati yang baru ya tentunya buat para peternak pemula akan takut ya jika merpatinya ini terbang itu terbang jauh gitu ya Nah jadi biasanya sahabat semua kalau untuk merpati yang baru dibeli oleh kita dari teman-teman kita gitu ya biasanya akan kembali lagi ke tempat dia gitu apalagi posisinya jauh gitu kadang-kadang merpati itu sangat cerdas ya beberapa kilo itu bakal ketemu juga gitu karena di merpati itu sip punya sifat bisa mencari sarangnya sendiri dengan bantuan daripada paruhnya merpati ini gitu ya Jadi ada kalau dibaca di jurnal peternak merpati jadi ada kurang lebih sensor magnetik ya itu sahabat semua mungkin yang suruhnya lebih paham ya perintina itu cerdas gitu ya nah sahabat semua pengalaman kami ketika membeli merpati yang baru jadi yang harus kita persiapkan sahabat semua pertama dari pakannya dulu ya jadi dari pakan biasanya kan jagung ya Nah jagung ini yang pertama kita berikan untuk pakannya beras dulu ya kalau misalkan tidak mau beras kita bisa dicampurkan ya bisa dicampurkan nanti seperti ini kita kasih ya Oh tujuannya apa sahabat semua kalau merpati yang baru ya jadi ketika dia makan beras itu cenderung dia maka lebih diam ngantuk ya percaya atau tidak percaya sahabat semua kandungan daripada beras ini ini kan terlalu banyak karbohidrat jadi gerak daripada merpati ini akan lebih cenderung pendiam dibandingkan dengan dikasih jagung ya kan mau kalau lapar mah dia bakal mau nah langkah yang selanjutnya sahabat semua tentunya kalian bisa membiarkan si pejantannya pejantannya bisa dibiarkan terbang karena dia bakal mencari beginanya itu ya kalau udah giring nah kalau belum giring bagaimana ya tentunya eh sahabat semua ada trik-trik yang lainnya kalian sering pegang itu ya kalian juga bisa nanti memberikan pakannya pakan di tangan gitu ya supaya dia ke lebih mengenal kita gitu ya nih seperti ini kalau yang belum giring sahabat semua nanti kalian bisa memandikan dulu ya merpati ini dimandikan segala macam sampai dia betul-betul tahu kandang kita tadi sahabat semua kelewat ya jadi kalau misalkan masih takut kita sahabat semua jadi si merpatinya ini ini trik dari anak SD ya sebat semua dari anak saya jadi si sayapnya itu kalian bisa nanti di taliin aja sama ini sama karet gitu ya jadi dia tidak terbang jauh gitu itu sahabat semua ya tuh ini sahabat semua beras pun dia akan dimakan habis ya tuh ya habis kita kasih lagi ya nah ini sahabat semua mempercepat apetnya tuh dia bakal makan dulu jagung setelah habis karena lapar ya dikasih beras pun dia bakal mau ya Nah gitu ya tuh nah kalian nanti bisa memandikan sahabat semua ya terus nanti bisa dimasukin ke kandang jangan lupa kandangnya itu harus bersih dulu jadi nggak boleh kalau kandang bekas yang lain nggak boleh biasanya tidak nyaman dan dia bakal pergi sahabat semua karena dia pun bakalan takut ah ini kandang bekas yang lain takutnya dia masih ada yang menempati begitu merpati itu disiplin ya sahabat semua tidak mau sarang bekas yang lain itu ya harus dibersihkan dulu kalau udah dibersihkan nah nanti sahabat semua bisa dimasukkan ya sampai merpati ini jinak kepada kita demikian tipnya ya sahabat semua nantikan video-video kami yang lainnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah that's all great but I also wanna teach you where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay well I just wanna be happy how to get there hmm glad that you asked me I think it's different for everyone so my boss